Agama itu akan dilihat dari apa yang kita kerjakan. Jangan lihat apa agamamu, tapi lihat apa yang dikerjakan temanmu pada kita. Orang yang jujur, orang yang soleh, punya soliditas sosial, punya redikasi, punya loyalitas. Apapun agamanya, dia pas mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah SWT. Apapun agamanya, dia pas mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah SWT. Yang merasa bahwa agamanya kuat. Bahkan simbol keagamanya nempel. Ada orang yang hitam di ketingnya, saking banyak sujud. Tapi hitamnya itu sampai ke hati-hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Allah SWT bahas tentang Al-Baqarah 120. Allah SWT mengatakan tidak akan pernah Yahudi Nasrani ridho sampai kalian mengikuti agama mereka. Agama khayun hai Muhammad dan pengikutmu akan terus dikejar oleh Yahudi Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka. Dicari seribu satu jala supaya kalian meninggalkan agama kalian. Pertama dia jelaskan Yahudi itu siapa, Nasrani itu siapa, masih bokeh lah. Tapi di tengah-tengah khutbahnya dia bilang, tapi kita tidak boleh mengaku masuk surga sendiri. Karena siapa saja berbuat baik bisa masuk surga. Wah ini luar biasa kalimat ini. Dia turun dari mimbar, habis khutbah Jumat saya datangin. Assalamualaikum tulah lulus, salam saya salaman. Saya bilang, ahi saudara tuh, tadi antum Anda ini membahasakan di atas mimbar, kalau semua agama itu sama. Semua orang bisa masuk surga. Agama apa saja? Maka dia pertama, orang-orang jin ini yang paling pertama dijual sama dia adalah titel. Anda ini siapa? Titelnya apa? Pertanyaan begitu sama saya. Saya bilang, saya Khalid, basah. Tidak usah tanya titel, saya tidak jauh dari Anda kok. Nama waktu itu saya lagi disertasi STJ, gitu kan. Saya bilang, bukan masalah jual titel di sini. Saya mau tanya pendapat Anda pribadi. Anda seorang dokter dalam Islam kan? Ngajar di UIN, itu di Makassar, masih IIN. N, ngajar di N, ya. Baik, Anda pasti tahulah, tidak usah datangkan untuk saya rujukan. Saya tidak butuh referensi. Tidak usah sebutin dari kitab ini, dari buku, tidak usah. Anda pribadi, sudah dokter dalam Islam, pasti tahu bahasa Arab. Kalau tidak, maka makin sulit untuk dikatakan doktor, gitu kan. Pasti mengerti bahasa Arab. Bagaimana pendapat Anda pribadi, tidak usah datangkan buku apapun. Tidak usah buku tafsir, tidak usah pendapat ulama Anda pribadi. Firman Allah dalam surah bayina. Anak-anak TPA Muslim hafal itu. Ha'udzubillah minashaytana jen, inna alladina kafaru min ahli kitabi wal musyrikinat. Hah, lanjutannya apa? Tidak ada yang hafal. Wajar kita kalah. Hmm. Kata Allah, kesungguhnya telah kafir ahli kitab. Yahudi dan Nasrani. Tidak boleh ragu dengan itu. Allah mengatakan, dan orang-orang musyrik, penyembah-penyembah berhala. Dan mereka akan kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dengan keyakinan itu. Allah yang bilang, Allah bilang mereka kafir, Anda bilang bukan. Cuma berikan pendapat, dia tidak bisa ngomong. Terus saya bilang lagi, bagaimana pendapat Anda pribadi dengan hadith Nabi Muhammad SAW, riwayat imam muslim. Hadith sahih kata Nabi, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, Majusi. Majusi ini penyembah api, penyembah berhala. Yang mendengarkan saya diutus menjadi Nabi, lalu tidak beriman pada risalah yang saya bawa, kemudian meninggal dalam keyakinan itu, kecuali masuk neraka. Bagaimana pendapat Anda dengan ini? Tidak bisa ngomong dia, dia cuma bilang, lalu bagaimana perasaan mereka kalau kita ucapkan itu? Saya ketuk lantai mesir, saya bilang ini bukan masalah perasaan saudaraku, ini masalah keyakinan. Anda menyebarkan keyakinan yang salah. Kalau semua agama sama, saya sama Anda pindah Nasrani aja, enak nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Ngapain jadi muslim bagi haramnya? Enak nyanyi seminggu sekali. Buat dosa 50 tahun datang, ngaku depan pasturnya, disiramin air masuk surga. Enak benar itu. Ngapain jadi muslim? Susah. Akhirnya ada satu barboh mesjid sempat membawa dia, dibawa ke ruangan mesjid yang lain. Tapi, subhanallah, bayangkan orang-orang seperti ini di tengah-tengah umat Islam, marah mengendurkan kita dari agama. Marah dianggap kita harus direvisi. Boleh nikah lintas agama. Boleh bola-boleh macam-macam. Waktu kemarin kasus lesbian, homoseksual, dan segala ini. Mui keluarkan fatwa ini haram. Semua da'idai Islam mengatakan. Orang-orang jil itu yang ngomong. Sampai mereka berani membahasakan, kalau seandainya memang betul kaum lud dulu Allah siksa, kenapa sekarang Allah tidak siksa orang-orang homoseksual ini? Maka saya jawab teman-teman sekalian. Jawaban saya adalah, ini kebodohan dari lisan mereka. Masa mau nunggu Allah azab dulu baru berubah? Nah, itu kan nantang Allah berarti. Kalau Allah ternyata, kalau kau mau diadab silahkan. Jangan bawa-bawa kami, kami tidak mau diadab sama Allah. Karena kalau nantang azabnya Allah ini bahaya. Dan kaum lud itu, satu negeri semua homoseksual. Memang sudah parah sekali. Justru bukti cintanya Allah sama manusia, masih dikasih kesempatan taubat dulu. Ini kok malah nantang. Buktinya kenapa Allah tidak hukum. Ini bahaya sekali. Nah, ini generasi-generasi yang lahir dari kampus-kampus yang sengaja dibentuk oleh mereka untuk itu. Ini fakta sejarah. Sub indo by broth3rmax